Beberapa hari terakhir, terdeteksi kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami kenaikan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajak warga untuk melakukan vaksinasi corona atau COVID-19. Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, dalam keterangan resminya, Jumat, 15 Desember 2023, mengimbau masyarakat segera melengkapi vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Di samping itu, pihaknya akan menyediakan pemeriksaan PCR gratis untuk deteksi dini kasus COVID-19. Saat ini pemerintah fokus mengimbau dan menyediakan vaksinasi dan pemeriksaan PCR gratis. Utamanya lengkapi vaksinasi 4 kali segera dan deteksi dini COVID-19 untuk kelompok rentan. Karena mereka, jika terinfeksi COVID-19, berpeluang lebih besar meninggal, yaitu usia 50 tahun ke atas, belum vaksinasi, dan memiliki komorbid, hipertensi, DM, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, TBC, HIV, jelasnya. Ngabila menyampaikan masyarakat yang belum divaksinasi berpeluang menciptakan mutasi virus baru. Di sisi lain, vaksinasi booster dapat menambah jumlah antibody untuk membunuh virus COVID-19 yang masuk ke tubuh. Vaksin inafak buatan dalam negeri dan halal, tersedia untuk dosis 1, 2, 3, 4, ujarnya.